Shalom saudara, kembali lagi dalam Pastor Message kali ini dan saudara tidak terasa kalau hari ini adalah hari terakhir di mana kita akan meninggalkan tahun 2021 dan besok saudara kita sudah masuk di tahun yang baru tahun 2022. Waktu sangat cepat berlalu saudara dan saatnya hari ini kita mau sama-sama menginstropeksi diri kita masing-masing. Kira-kira hal apa saja yang sudah kita lakukan selama satu tahun ini saudara bagi Tuhan dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Apakah kita melakukan banyak hal yang baik? Apakah ada perubahan yang berarti di dalam hidup kita? Dalam karakter kita? Atau jangan sampai kita masih menjadi orang yang sama saudara karena itu saat ini sama-sama kita mau belajar dalam waktu yang singkat ini saudara supaya kita bisa mengerti dan kita siap untuk menghadapi tahun yang baru tahun 2022. Dan biasanya saudara pada waktu akhir tahun orang akan berlomba-lomba membuat yang namanya resolusi. Ada juga banyak orang yang bertanya kepada kita wah memasuki tahun yang baru ini kira-kira resolusi saudara apa? Resolusi kamu apa? Apa itu resolusi saudara? Resolusi adalah sebuah keputusan, sebuah tekat, bahkan dikatakan sebuah tuntutan. Untuk kita bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan di masa ke depan. Berarti semuanya kalau kita lihat sudah, resolusi yang kita buat kebanyakan itu hanya tentang diri kita sendiri. Berbau dengan apa? Kenyamanan diri. Ada orang yang mempunyai resolusi bahwa tahun depan semoga gaji saya bisa lebih tinggi lagi. Pendapatan saya bisa lebih banyak lagi. Tahun depan berharap supaya pelayanan saya lebih luar biasa lagi, jam terbangnya semakin banyak lagi. Tahun depan supaya saya bisa memiliki rumah. Tahun depan supaya saya bisa memiliki mobil, memiliki kendaraan yang lebih baik lagi. Atau mungkin orang tua-orang tua saudara. Tahun depan saya ingin melihat anak saya mungkin menikah atau juga melahirkan anak. Jadi saya akan menjadi seorang opa-oma. Kita punya cucu. Nah saudara perhatikan, resolusi-resolusi yang kita buat sebenarnya itu hanya untuk kesenangan pribadi setiap kita. Supaya kehidupan kita terlihat lebih oke dan juga kita merasakan aman dan nyaman saudara. Namun saudara saat ini kita perlu sadari bahwa resolusi-resolusi umum seperti itu semuanya akan berlalu. Semuanya tidak ada yang permanen. Semuanya sementara saudara. Tetapi saudara saat ini marilah kita berpikir dan kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan what next? Kira-kira apa nih di tahun 2021 ini saya sudah menyelesaikan banyak hal. Nah masuk tahun 2022 ini kira-kira hal apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan saya? Dan kira-kira hal apa Tuhan yang mau Tuhan supaya saya bisa lakukan untuk Tuhan dan juga untuk orang lain? Mari sama-sama saudara saat ini kita mau belajar dan kita mau ubah resolusi kita bukan lagi tentang kenyamanan diri kita. Tapi kita mau berpikir tentang hal-hal yang kekal. Yaitu resolusi yang kekal. Saudara hal yang pertama yang harus kita lakukan pada waktu kita mau memasuki tahun yang baru ini. Saudara ada di dalam Matthew 6 ayat 31. Dimulai dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki tahun 2022 tahun yang baru adalah Saudara yakinkan diri kita, yakinkan hidupmu supaya kita tidak lagi khawatir saudara terhadap berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir dan mari kita mau pertebal iman kita saudara. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah pikiran kita ini setiap waktu hanya memikirkan kira-kira besok saya makan apa? Kira-kira saya ini aduh Tuhan bisa dapat pendapatan enggak ya? Kira-kira saya bisa hidup enggak ya? Bagaimana ya untuk bisa membayar kehidupan sehari-hari? Untuk bisa membayar uang sekolah anak-anak saya? Untuk bisa mengumpulkan uang dengan tanggungan-tanggungan yang ada ini? Saudara saya mau katakan, semua orang pasti mengalami pergumulan dari keuangan. Tapi saya percaya saudara sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa kita dihimbau untuk jangan khawatir. Tahun depan mungkin menjadi tahun yang akan lebih sulit lagi. Tapi saudara yakin, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin? Dia sangkup melakukan banyak perkara asal apa. Hal yang pertama, jangan khawatir dulu. Ayat yang kedua saudara dikatakan bahwa semua itu pun dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi, orang yang nggak kenal Tuhan pun saudara, mereka mencari hal itu semua. Tetapi kita punya Bapak di sorga. Dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa Bapak kita yang di sorga itu tahu persis apa yang kita butuhkan. Karena itu jangan khawatir saudara, pertebal iman kita. Dengan apa? Eksersis setiap hari, iman. Justru dengan masalah-masalah yang ada, itu membuat kita menjadi terlatih. Semakin beriman, ada masalah datang, kita semakin memegang kuat Tuhan. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Ada masalah lagi datang, jangan lari dari Tuhan. Jangan kabur dari masalah saudara. Makin dekat lagi kepada Tuhan. Terus berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan. Lalu hal yang kedua saudara, sesudah jangan khawatir dan pertebal iman kita. Yang kedua, kita harus ambil keputusan supaya kita mau melakukan yaitu resolusi kekal. Jadi, resolusinya bukan tentang diri kita lagi, tapi kita berpikir tentang hal-hal ilahi. Ada di dalam ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat 33 ini sangat menarik sekali saudara. Di ayat sebelumnya dikatakan tentang kekhawatiran manusia akan hari esok. Akan apa yang dimakan, diminum. Tetapi kuncinya saudara, ada di ayat yang ke-33 ini yang berkata bahwa Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, yang pertama. Mencari kerajaan Allah lebih dahulu itu bicara tentang prioritas. Hendaklah setiap kita mulai saat ini. Kita memprioritaskan Tuhan yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Jangan lagi kita prioritaskan kekuatan kita, pekerjaan kita, hobi kita saudara. Tapi kita prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang kedua saudara, ini bicara tentang apa? Tentang otoritas daripada Allah. Saudara, anak-anak di atasnya ada otoritas, yaitu orang tua. Lalu istri, di atasnya istri ada otoritas lagi apa? Suami saudara. Dan di atas suami saudara ada otoritas lagi? Siapa? Tuhan. Nah, kalau saudara hal ini bisa terjadi terjalin dengan baik, saya percaya saudara, kita tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan ini firmanya ya dan amin. Saat kita mau taat melakukan apa yang Tuhan suruh saudara, menjaga otoritas ini. Maka saudara, hal-hal yang baik akan ditambahkan kepada kita saudara. Bahkan dikatakan, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Baik hikmat, baik berkat saudara, semuanya akan ditambahkan. Dan jangan lupa saudara untuk melakukan kebenarannya. Kebenaran adalah apa yang saat ini sedang kita dengar. Apa yang selama ini saudara, saudara ikuti dalam ibadah on site maupun online. Dan juga dalam setiap jam-jam doa peribadi saudara waktu merenungkan firman Tuhan. Saudara, jangan lupa untuk kita melakukan kebenaran itu sendiri. Jangan cuma hanya dibaca, dihafalkan, tapi direnungkan, dilakukan saudara. Supaya Tuhan melihat, ada satu hal yang luar biasa yang kita lakukan mau nurut akan firmanya. Lalu saudara, ayat yang ke-34 ini keren banget. Dia bilang begini, Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ini janji Tuhan. Masalah tidak akan hilang dalam hidup kita. Tapi Tuhan akan memberikan solusi bagi setiap kita. Dikatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Berarti, bukan berarti besok gak ada kesusahan. Ada, tapi Tuhan juga pasti akan berikan solusi jalan keluar bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau memegang teguh firmanya dan melakukannya. Jadi, saudara, memasuki tahun depan nanti, 2022, saudara, mungkin bukan perkara mudah. Tapi Tuhan bicara, kesusahan tahun ini cukup loh untuk tahun ini. Dan kalau ada kesusahan di tahun ke depan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Saudara, selamat menyongsong tahun yang baru. Jangan khawatir, pertebal iman kita. Dan mari sama-sama kita mau lakukan resolusi kekal. Yaitu apa? Mengupgrade kerohanian kita. Karakter kita. Supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan akan menyediakan apapun juga yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.